Hai Oke sahabat kos itu jumpa lagi dengan saya kali ini saya mendapatkan televisi yang gambarnya geraya-geraya eo 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 gitu tuh jadi gambar yang disini nih kriuk 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 gitu Oke kita akan periksa Hai televisi ini televisi mesin TV Cina Oke kita lihat di mesinnya temen Nah ini mesinnya kemudian akan saya tunjukkan untuk daerah kerusakannya temen ya ini Hai akan saya tunjukkan di sini temen di sini power supply atau regulator kemudian ini dioda-dioda dari trapo ini ini kaki-kakinya ground dioda ground dioda gitu Oke akan saya coba menambahkan elko yang menuju ke vertikal dan driver horizontal ini temen di sini ada elko nah ini elko nya di sini ini ya sekitar 35 volt 1000 uf nah ini tegangan ini sekitar 24 volt dia melalui transistor kemudian di sini ada yang ke dari kolektor ini ke driver ke driver horizontal kemudian ada yang ke IC temen di sini ada yang ke IC vertikal di sini nah ini IC vertikalnya oke oke di sini akan saya suntikan di sini ini 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 elko nya saya pakai seribu 50 volt oke kita suntikan di sini Hai jadi kalau enggak sembuh nanti bisa di elko se-elko sebelahnya teman Hai nah ini sembuh temen Nah itu sembuh kalau kita perlihatkan gambarnya di monitor teman-teman tuh nggak kelihatan sambil ini ya tapi tak lihatkan gambarnya aja dulu di sini gambarnya teman-teman oke seperti ini teman-teman gambarnya nah itu yang gerai-gerai itu nah akan saya tempel dengan elko nanti mudah-mudahan gambar yang di sini ini kelihatan bersih teman-teman oke akan saya tempel teman-teman di sini Hai nah ini saya tempel alat belum nempel nah ini nempel ini saya lepas yang ini nempel ya ini ini elko nya seribu UF 35 volt atau 50 volt kita lepas nah tuh gambarnya kotor kita lepas jadi beda kalau kita tempel seperti ini teman-teman nah gambarnya bersih Hai Oke teman-teman jadi kalau mempunyai telepisi yang gambarnya eh seperti ini Anda bisa cek di bagian elko di elko-elko di sini perlu kita cek jadi elko setelah trapo ya trapo ini power supply mudan trapo nah disini ada dioda elko di sini ada elko seribu 35 volt ada 470 35 volt ada yang 16 volt Nah itu perlu dicek turikai dan ternyata saya dapatkan elko yang bermasalah teman-teman setelah saya lepas elko nya ternyata kakinya kering teman-teman Hai jadi kakinya kering seperti ini tuh tuh nah berkarat seperti ini kakinya elko nya 1025 volt di sini bisa digantikan dengan 1035 volt oke 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 elko nya akhirnya tak ganti dengan 1050 volt tadi ini sudah saya solderkan dan kita potong kakinya dan kita coba hidupkan teman-teman ya sudah setat dan kita lihat untuk gambarnya di sini nah itu gambarnya sudah jernih jernih tidak mentewot mentewot lagi tidak bergerigi oke nah ini sudah oke kembali untuk gambar televisinya teman-teman oke sahabat kau sijo terima kasih sudah bersama saya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman pemula terima kasih 15 ketiga